Inilah News Update pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Ami Ardini. Ketua DPR Bambang Susatio optimistis RUU Anti-Terorisme akan disahkan dalam rapat paripurna yang akan digelar Jumat esok. Bambang menyebut saat ini sudah tidak ada lagi pasal-pasal krusial yang diperdebatkan dan hanya menyisakan isu definisi terorisme. Menurutnya definisi terorisme juga telah mengerucut menjadi dua alternatif di mana hanya memerlukan penyamaan persepsi saja antara pihak pemerintah dan DPR. Terkait dengan penyelesaian rancangan Undang-Undang Anti-Terorisme, hari ini memang sudah diagendakan rapat tim pada pagi dan siang ini di DPR dan kemudian dilanjutkan anti malam raker dengan pemerintah. Berdasarkan laporan dari Pansus, sudah tidak ada lagi yang terlampau krusial kecuali ada beberapa perubahan alternatif yang disuruhkan oleh pemerintah sendiri dari perasa keamanan negara menjadi gangguan keamanan negara. Menurut saya itu substansi yang memang memiliki konsekuensi yang lain, tapi semangat kita di DPR dan pemerintah akan menyelesaikannya pada hari ini.